Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat cerita horor Semoga sobat semua dalam keadaan sehat lahir batin dan bahagia tentunya Amin Sobatku cerita horor kali ini berjudul Karma Pembunuh Cerita ini ditulis oleh cerita horor Semoga bisa menghibur sekaligus memberi manfaat bagi kita semua Baiklah sobat cerita horor tanpa berlama-lama Kita langsung saja ke ceritanya Malam itu angin terasa dingin menusuk tulang Hasnah duduk termenung di atas tikar usang Memandang bayang-bayang temaram yang terpancar dari lampu minyak di sudut ruangan Tubuhnya semakin kurus Tulang-tulangnya semakin tampak menonjol di bawah kulitnya yang pucat Kanker yang menggerogoti tubuhnya tak memberi ampun Dan dengan kondisi yang serba kekurangan Hasnah hanya bisa pasrah menunggu ajal Di sebelahnya Putra Anak sematawayangnya yang baru berusia lima tahun Tertidur lelap dengan napas tenang Belum tahu kerasnya dunia yang akan segera ia hadapi seorang diri Maafkan ibu Putra Bisik Hasnah dengan mata berkaca-kaca Ia membelai lembut rambut anaknya Seakan ingin mengukir setiap detik bersamanya dalam ingatannya Keesokan harinya tubuh Hasnah ditemukan tetangga dalam kondisi tak bernyawa Setelah mendengar Putra Anaknya menangis keras memanggil-manggil sang ibu Kabar kematian Hasnah menyebar cepat di kampung kecil itu Warga pun berdatangan untuk bertakziah Hasnah sudah lama hidup dalam kemiskinan dan kesendirian Kini Putra anak satu-satunya menjadi yatim piatu Tanpa ada sanak saudara yang bisa dihubungi Satu bulan setelah Hasnah meninggal Bu Ratmi seorang ibu rumah tangga dari kampung sebelah Juga kenalan Hasnah menawarkan diri untuk merawat Putra Bu Ratmi adalah seorang wanita paruh baya Yang belum dikaruniai anak meski telah bertahun-tahun menikah Di mata warga ia terlihat seperti wanita baik hati yang suka membantu Meski ada desah-desus tentang perangainya yang tak sebaik tampak luarnya Suaminya Pak Haris bekerja sebagai sopir bus antar provinsi dan jarang berada di rumah Dengan harapan Putra akan mendapatkan perawatan yang layak Warga pun mengizinkan Bu Ratmi mengasuhnya Pada awalnya Bu Ratmi memperlakukan Putra dengan baik Ia memberinya pakaian baru Makanan yang lebih layak Bahkan membelikannya mainan Putra merasa sedikit terhibur meski masih sering menangis merindukan ibunya Seiring berjalannya waktu perhatian yang semula hangat mulai berubah menjadi sikap dingin dan kasar Putra jangan malas Bantu ibu cuci piring sekarang juga Teriak Bu Ratmi suatu pagi saat Putra baru selesai menyantap sarapannya Putra yang kini berusia 8 tahun tak berani menolak Ia buru-buru mengangkat piring-piring kotor dan mulai mencucinya Meski tangannya yang kecil masih kaku dan sering menjatuhkan piring Bu Ratmi hanya menghela nafas panjang Tak peduli dengan keterbatasan anak itu Pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Putra makin hari makin berat Ia harus membersihkan rumah, mencuci baju, bahkan sesekali disuruh ke pasar untuk membeli bahan makanan Saat Bu Ratmi semakin terbiasa memperlakukannya sebagai pembantu Ia juga mulai memanfaatkan Putra untuk tujuan lain yang lebih kejam Putra hari ini kamu ke pasar Minta-mintalah kepada orang-orang yang ada disana Bilang saja kalau kamu lapar dan butuh uang untuk makan Perintah Bu Ratmi dengan nada yang tak bisa ditolak Putra hanya bisa mengangguk Meski hatinya berat Ia tak punya pilihan lain Di pasar Ia mengulurkan tangan kecilnya kepada orang-orang asing yang lewat Merendahkan diri Demi mendapatkan sekeping Demi sekeping uang Yang kemudian diserahkan kepada Bu Ratmi Alih-alih membeli makanan atau kebutuhan lain Bu Ratmi menggunakan uang itu untuk berjudi online Berharap mendapatkan keuntungan besar dalam sekejap Hari demi hari Ia pun ikut menyiksa Putra jika merasa kesal atau tidak puas akan sesuatu Suatu malam setelah mengalami serangan brutal dari kedua orang dewasa itu Putra tak lagi kuat menahan penderitaannya Tubuh kecilnya terbaring lemah di lantai kamar sempit Napasnya tersengal-sengal Dan matanya mulai memudar Tak ada kata yang keluar dari bibirnya Hanya air mata yang perlahan menetes Menandakan kepasrahan terakhirnya Dalam hening Putra menghembuskan nafas terakhirnya Mendapati Putra sudah tak bernyawa Bu Ratmi dan Pak Haris panik Mereka tahu jika kematian Putra sampai terendus warga Mereka akan mendapat masalah besar Mereka berdua pun sepakat untuk menutupi kejahatan itu Mayat Putra yang sudah kaku dibungkus dengan kain Kemudian dibawa ke halaman belakang Dengan peralatan seadanya Mereka menggali lubang besar Lalu memasukkan tubuh tak bernyawa itu ke dalamnya Dan menutupinya dengan cor beton Sudah aman sekarang Gumam Pak Haris setelah pekerjaannya selesai Namun jauh di dalam lubuk hatinya Ada kegelisahan yang terus mengintai Meski ia tak mengakuinya Waktu terus berlalu Dan setahun setelah kematian Putra Kehidupan di rumah Bu Ratmi mulai berubah Awalnya hanya hal-hal kecil yang terjadi Piring yang tiba-tiba jatuh dari meja Pintu yang terbuka sendiri Atau suara langkah kaki yang terdengar di malam hari Bu Ratmi berpikir itu hanya kebetulan Atau mungkin hanya imajinasinya saja Tapi semakin lama Gangguan-gangguan itu semakin sering Dan semakin menyeramkan Suara langkah kaki disertai dengan suara tangisan anak kecil Sering terdengar dari belakang rumah Panci dan wajan berjatuhan di dapur Seolah-olah ada yang melemparnya dengan keras Di kamar Pintu lemari terbuka sendiri Dan pakaian berhamburan keluar Bahkan di cermin Bu Ratmi sering melihat bayangan seorang anak kecil Berdiri di belakangnya Meski saat ia menoleh Tak ada siapa-siapa Ketakutan mulai menguasai Bu Ratmi Ia tahu ada sesuatu yang salah Tapi tak bisa lari dari kenyataan Bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya terhadap putra Pak Haris yang awalnya bersikap skeptis Mulai merasakan hal yang sama Ia sering terbangun di tengah malam Karena mendengar suara-suara aneh Atau merasa seperti ada yang menatapnya dalam kegelapan Suatu malam teror mencapai puncaknya Ketika Bu Ratmi sedang sendirian di rumah Tiba-tiba seluruh lampu mati Gelap pekat menyelimuti rumah Hanya disertai suara angin yang berdesir di luar jendela Ketakutan melanda Bu Ratmi Ia mencari-cari senter Tapi tak menemukannya Saat itu terdengar suara ketukan pelan Dari arah pintu belakang Suaranya pelan Tapi seakan mengancam Seperti panggilan dari dunia lain Bu Ratmi terpaku Ia tahu apapun yang ada di balik pintu itu Bukanlah manusia Dengan gemetar Ia melangkah mundur Berharap suara itu akan hilang Namun ketukan itu semakin keras dan cepat Seolah memaksa untuk dibukakan Tiba-tiba pintu belakang terbuka dengan sendirinya Dan disana Di bawah cahaya redup bulan Berdiri sosok kecil Yang sangat pemeliar bagi Bu Ratmi Sosok putra Wajahnya pucat Matanya kosong Dan bibirnya menyunggingkan senyum yang mengerikan Di tanahnya Ia membawa mainan kayu Yang pernah diberikan Bu Ratmi Kepadanya di awal-awal perawatannya Puk, aku pulang Kata sosok itu dengan suara yang datar Tanpa emosi Bu Ratmi menjerit Tapi suaranya seolah tercekik di ketenggorokan Ia terjatuh Tubuhnya menggigil hebat Sosok putra mulai mendekat Langkahnya perlahan Tapi pasti Meninggalkan jejak air di lantai Setiap langkahnya Seperti memaku ketakutan Di hati Bu Ratmi Yang hanya bisa merangkak mundur Dengan panik Seketika Pak Haris masuk ke rumah Mendapati istrinya tergeletak di lantai Dengan wajah pucat pasi Ia tidak melihat putra Hanya merasakan hawa dingin yang merayap Di sekelilingnya Tanpa berpikir panjang Ia menyeret Bu Ratmi keluar dari rumah Meninggalkan segala hal di dalam Setelah kejadian itu Pak Haris tak pernah lagi kembali ke rumah itu Ia memilih meninggalkan Bu Ratmi Yang kondisinya semakin buruk Setiap hari Bu Ratmi seperti orang kesurupan Berbicara sendiri Seolah ada yang menemaninya Ia sering berteriak Memohon ampun kepada bayangan putra Yang tak pernah terlihat oleh orang lain Pak Haris akhirnya menikah lagi Dengan seorang wanita yang lebih muda Dan dari pernikahan itu Ia dikaruniai seorang anak Hidupnya kembali normal Seolah-olah apa yang terjadi pada putra dan Bu Ratmi Hanyalah masa lalu yang kelam Di sisi lain Kehidupan Bu Ratmi berubah Menjadi mimpi buruk tanpa akhir Ia terus dihantui oleh sosok putra Yang semakin sering muncul di hadapannya Terkadang sosok putra selalu muncul di tengah malam Berdiri di sudut kamar dengan mainan kayunya Menatap Bu Ratmi dengan tatapan kosong Di lain waktu Ia mendengar suara tawa anak kecil Yang seharusnya penuh keceriaan Tapi dalam situasi ini Terdengar seperti ejekan Mengerikan yang datang dari dalam dinding rumahnya Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan pada diri Bu Ratmi Wanita yang dulu dikenal sebagai orang yang selalu berpenampilan rapi Kini berubah menjadi sosok yang lusuh Dengan rambut acak-acakan dan tatapan mata yang kosong Ia sering ditemukan berbicara sendiri di tengah jalan Atau duduk termenung di depan rumah dengan tatapan nerawang jauh Seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain Desas-desus tentang kegilaan Bu Ratmi menyebar dengan cepat Warga kampung yang tadinya bersimpati Kini mulai menjauhinya Mereka berbisik-bisik bahwa Bu Ratmi telah gila karena judi online Walau sebenarnya lebih dari itu Bu Ratmi melakukan dosa besar Dan hukuman dari alam gaib sedang menimpanya Keadaan semakin memburuk ketika Bu Ratmi mulai melihat bayangan putra Tidak hanya di rumah Tetapi juga di tempat-tempat lain Saat ia pergi ke pasar Ia melihat sosok putra berdiri di antara kerumunan Menatapnya dengan mata yang tajam Di jalanan ia merasa ada yang mengikutinya Dan setiap kali ia menoleh Ia mendapati bayangan anak itu melintas di sudut matanya Bahkan di dalam mimpinya Putra selalu hadir membuat Bu Ratmi terbangun Dengan keringat dingin dan tubuh gemetar Pada suatu malam yang tenang Bu Ratmi terbangun dari tidurnya Karena mendengar suara pintu diketuk Ia mencoba untuk tidak peduli Berusaha meyakinkan dirinya Bahwa itu hanyalah suara angin Namun suara itu semakin keras Dan kali ini disertai dengan suara bisikan yang sangat familiar Bu Ratmi ketakutan mendengarnya Di tempat tidur tubuhnya tak bisa digerakkan Ketukan dan bisikan itu terus berlanjut Menggetarkan jiwanya yang sudah rapuh Akhirnya dengan seluruh keberanian yang tersisa Bu Ratmi berdiri dan berjalan meluju pintu Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu Tapi ia tak mampu menghentikan dorongan untuk membukanya Saat pintu terbuka tak ada siapapun disana Hanya kegelapan malam yang menyambutnya Namun ketika ia melangkah keluar Udara dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya Dan ia merasakan sesuatu yang basah dan dingin Menyentuh kakinya Ketika ia menunduk Ia melihat bekas-bekas jejak kaki kecil yang basah Seolah-olah putra baru saja berjalan masuk ke dalam rumah Kengerian merayapi tubuhnya Ia berlari kembali ke dalam rumah Menutup pintu dengan keras Dan mengunci diri di dalam kamar Namun suara bisikan itu kembali terdengar Kali ini jelas sekali Lebih dekat Bu Kenapa ibu tidak mau Membukakan pintu Untuk putra Bu Ratni jatuh terduduk di lantai Tangannya menutup telinga Mencoba mengusir suara itu dari pikirannya Tapi suara itu semakin keras Seolah-olah datang dari dalam kepalanya sendiri Ia mulai menangis Meratap Memohon ampun Namun suara itu tak mau pergi Keesokan harinya Bu Ratni ditemukan tak sadarkan diri di lantai kamarnya Oleh seorang tetangga Yang khawatir Karena tidak melihatnya keluar rumah Selama berhari-hari Ia dibawa ke rumah sakit Namun kondisinya tak kunjung membaik Bu Ratni hanya duduk terdiam Menatap kosong ke depan Mulutnya terus-menerus Mengucapkan nama putra Dalam bisikan Yang hampir tak terdengar Dokter-dokter yang menanganinya Tak bisa menemukan penyebab medis Dari kondisi Bu Ratni Mereka hanya bisa menduga Bahwa ia mengalami gangguan jiwa Akibat trauma berat Bu Ratni dipindahkan ke rumah sakit jiwa Dimana ia menghabiskan hari-harinya Dengan termenung Dan sesekali tertawa sendiri Seolah sedang berbicara Dengan seseorang Yang tak terlihat Sementara itu Pak Haris menjalani kehidupan barunya Dengan istri dan anaknya Ia merasa Telah berhasil melarikan diri Dari bayang-bayang Masa lalunya Namun Ia tak bisa sepenuhnya Melupakan Kejadian yang menimpa putra Setiap kali ia melihat Anaknya yang baru lahir Bayangan putra yang malang Selalu mengantui pikirannya Membuatnya merasa bersalah Meski ia tak mau Mengakuinya Pada suatu malam Saat Pak Haris sedang tertidur Lelap di rumah barunya Ia bermimpi aneh Ia berada di sebuah tempat Yang gelap dan dingin Dikelilingi oleh suara-suara Tangisan anak kecil Yang menggema di sekelilingnya Di tengah kegelapan itu Muncul sosok putra Berdiri tak jauh Dari tempatnya Anak itu Menatapnya dengan Tatapan yang dalam Dan menyakitkan Seolah menuntut Sesuatu darinya Pak Kenapa Bapak tegah Sama putra Pak Haris terbangun Dengan keringat Bercucuran Ia terengah-engah Mencoba menenangkan diri Dari mimpi buruk Yang baru saja Dialaminya Perasaan tak nyaman Itu tak kunjung hilang Sejak malam itu Ia sering mengalami Mimpi yang sama Membuat tidurnya Tak pernah tenang Kesehatannya pun Mulai menurun Dan tak lama kemudian Ia jatuh sakit Istri barunya Yang tak tahu Menahu tentang Masa lalu Pak Haris Merasa bingung Dengan kondisi suaminya Yang tiba-tiba Sada Memuruk Ia membawa suaminya Ke berbagai dokter Namun Tak ada yang bisa Memberikan diagnosis Yang jelas Pak Haris Pak Haris hanya terlihat Semakin lemah Dan pada akhirnya Ia meninggal dunia Dengan cara yang sama Seperti putra Dalam kesunyian Dan tanpa belas Kasihan Setelah kematian Pak Haris Rumah tangga Yang baru Ia bangun Hancur Berantakan Istri dan anaknya Meninggalkan rumah itu Mencari kehidupan baru Yang jauh dari Bayang-bayang Masa lalu Yang menghantui Mereka Buratmi Yang kini Sepenuhnya Tenggelam Dalam kegilaan Tak pernah Menyadari Bahwa Pak Haris Telah meninggal Baginya Dunia ini Telah berubah Menjadi bayangan Kelam Dari dosa-dosa Yang tak pernah Bisa Ia lupakan Di rumah Sakit jiwa Ia terus Berbisik Mengulang-ulang Nama putra Seolah mencoba Menebus Kesalahannya Dengan Kata-kata kosong Yang tak pernah Sampai Pada siapapun Warga kampung Kini hanya Bisa memandangi Rumah Buratmi Yang kosong Dengan nasib Pemiliknya Pada malam-malam Tertentu Ada yang mengaku Mendengar suara Langkah Kaki kecil Di halaman Rumah Buratmi Yang telah kosong Hingga dalam Perjalanan Waktu Cerita ini Menjadi legenda Di kampung itu Sebuah Peringatan Tentang Kejamnya Dosa Dan bagaimana Kisah Masa lalu Bisa Menghancurkan Hidup Seseorang Demikianlah Sobat Cerita Karma Pembunuhan Cerita Horor Kisah Anak Yatim Piatu Ini Semoga Terhibur Dan bermanfaat Bagi kita Semua Amin Terima kasih Juga Buat sobat Semua Yang sudah Subscribe Channel Cerita Horor Ini Buat sobat Yang belum Silahkan Like Share Dan Subscribe Channel Cerita Horor Ini Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.